Dengan membuka klik begitu mereka tahu kemana mereka harus memberikan bantuan Pengusaha dia akan membagikan hari ini seribu makanan Nasi bumbus, dia buka, dia harus tahu kemana dia harus bagikan Mana yang membutuhkan, datanya ada semua lengkap Ya harapan kita di ulang tahun yang ke-494 ini dengan tema Jakarta bangkit Kita bisa bangkit dengan berbagai masalah yang ada Kita yakin Jakarta tidak hanya kembali normal seperti sebelumnya Bahkan kita bisa lebih baik lagi Darilah sawah, darilah sawah turun kekali Dari mana datangnya cinta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kursa interaktif dimanapun berada Dalam kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Ariza Wakil Gubernur DKI Apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Bosa Tapi sebelum kita memulai diskusi Kita bukain dulu ya Tapi kita memulai syarat ya Distancing ya jarak Kita buka Sebaik sekali ya Pak Bapak Gu Alhamdulillah Pak Jadi DKI ini memang kota Berbeda dengan kota-kota yang lainnya Kota metropolitan ya Baru PTR Indonesia Bahkan Ibu kota Ibu kota dunia juga Hampir semua kota-kota besar di dunia Dan sama dengan kota-kota dunia yang lainnya Banyak ke dunung tinggi Pusat perdagangan Pusat pemerintahan ya Dan pusat segala macam lah Terkenal sekali Nah DKI ini akan memasuki Ulang tahun ke-494 ya Dua panjang saya hampir Setengah milenium ya Artinya Dari zaman ke zaman Dari dekade ke dekade Banyak perubahan DKI kan Sehingga pada Beberapa hari ke depan Kita akan memasuki Ulang tahun DKI yang ke-494 Saya pikir Pemerintah DKI sudah Memikirkan Apa saja yang bisa Yang akan dilakukan Untuk melakukan persiapan-persiapan Sehingga DKI semarak dong Apalagi di tengah pandemi ini kan Semua terpuruk ya Pemerintah terpuruk Ekonomi terpuruk Tapi kita kan tetap optimis Saya pikir Mungkin itu DKI memiliki tema bangkit ya Mungkin terpuruk gitu ya Jadi Bang memang karena Sekarang kita sedang Menghadapi pandemi Apalagi sudah masuk Di tahun ke-2 Maka tema kita Tahun ini Di ulang tahun Yang ke-494 Sudah memasuki Ke Abad ke-5 Tidak terasa nih Bang Abad ke-5 betul Temanya ada Jakarta bangkit Jadi kita harus bangkit Bersama Menghadapi berbagai masalah Yang ada di Jakarta Memang akibat Atau dampak Daripada pandemi Covid-19 ini Luar biasa Tidak hanya ekonomi Masalah sosial Masalah-masalah lain Senibu daya Karena ada percerai Banyak orang cerai Kata pandemi Betul Bang Ampun Jadi memang banyak sekali Orang yang cerai Menurut data Bahkan ada data yang Agak beda Bang Banyak yang cerai Tapi banyak yang melahirkan Bang Dan orang di rumah Ada produksi Karena Suma bekerja dari rumah ya Jadi semua bekerja dari rumah Oke Nah apa aja persiapan Untuk menghadapi Semara ulang tahun Jadi karena Pandemi kita berbeda Bang Dari tahun-tahun sebelumnya Tahun sebelumnya Ada Jakarta Fair Ada Kegiatan seni budaya Secara langsung Ada konser Ada tarian Musik Semuanya Ada kuliner Karena tidak boleh ada Mobilitas Tidak boleh ada interaksi Apalagi kerumunan Maka kegiatan-kegiatan kita Dilakukan berbeda dari sebelumnya Jadi kegiatan dilakukan Ada kegiatan lomba Umpamanya Itu dilakukan secara Online Kemudian Secara virtual Ada Jakarta Festival Dilakukan secara virtual Kemudian kita bikin Kegiatan energi Ramadhan juga kemarin Dilakukan secara virtual Jadi hampir Tidak ada kegiatan-kegiatan Yang menghadirkan Banyak orang Secara fisik Itu berbeda Tapi berbagai program Kita laksanakan Untuk memastikan Transportasi kita Terinteraksi Ticketing kita Sekarang nanti Dalam proses Penyatuan Ticketing Jadi nanti Kita hanya punya Satu tiket Naik busway Naik MRT Naik Apa namanya MRT Semua Naik angkot Satu tiket Dalam proses tiketing Mudah-mudahan Dibudah Agustus Sudah dilaunching Nanti Kemudian yang berikutnya Kita nanti Jakarta sebagai Smart City Hampir semua Sekarang dalam proses Sudah banyak Sudah lebih dari 15.000 Ada Kemudian juga Nanti terkoneksi Secara baik Jadi prinsipnya Smart City Semua kita punya Berbagai aplikasi Yang ada Jakarta.gora.id Daki Dan sebagainya Oke sebelum Sampai Smart City Itu kan Untuk Membuat Pulang tahun DKI Ini Mendapat makna Tinggi Besar kan Salah satu Persiapan tadi kan Semua dirancang Untuk virtual Apa saja Kegiatan itu Melalui virtual Pusatnya di mana Kalau virtual Misalnya Keseniannya Virtual itu Kayak apa Jadi memang Kegiatan secara fisik Tidak kita laksanakan Jadi virtual dilakukan Melalui pusatnya Di balik kota Berbagai lomba Di balik kota Tapi di siatan Melalui virtual Ya betul Berkegiatan secara Virtual Jadi Adik-adik Anak-anak kita Dapat berkegiatan Disini ada Jakarta Festival Kita berbagai Fasal Terganti CSW Saimbara Desain Sepeda Yang berproteksi Ada lomba Sepeda juga Jadi kita sekarang Lomba Desain Bersepeda Proteksi Bersepeda Jadi bagaimana Kita lombakan Bersepeda itu Dilakukan Ada pelindung Atau proteksi Bagi pengguna Sepeda Sekarang ini bang Sejak pandemnya Menarik bang Ada peningkatan Pengguna sepeda itu Lebih dari 10 kali lipat Luar biasa Yang jalur baru itu Iya Kita membuat jalur baru 80 kilo Sebelumnya 63 kilo Terus kita tingkatkan Jalur sepeda Jadi kita ingin bang Kedepan ini Sepeda ini Tidak hanya dijadikan Alat Olahraga Dan alat Rekreasi Tapi juga alat Transportasi Kita ingin orang ke depan Ke kantor Sekolah Mengurang imisi ya Dalam rangka Mengurangi kemacetan Terus Jakarta Yang bersih Lingkungannya Udaranya Juga olahraga Ramah lingkungan Jadi kedepannya Kita ingin Jakarta Ramah lingkungan Kemudian Kita disemasi Jakarta Sebagai kota Kolaborasi Bekerjasama Itu kok Tiba-tiba Ada suara DPR Mengkongkar Jalur sepeda Itu gimana Apa tanggapan Jadi memang Ada pendapat Dari sahabat kita Di DPR Berpikir betonnya Ada itu Dianggap bisa Mengganggu Betonnya Bukan jalurnya Bukan jalurnya Nah untuk itu Nanti kita akan Coba Pelajari lagi Kaji kembali Kita akan cari Cari solusi Yang terbaik Namun demikian Kemarin itu Dibuat itu Setelah saya cek Dari di sub Dan di lantas itu Dalam rangka Justru melindungi Pengguna sepeda Jadi begini Di public Itu kedengerannya Mau dibongkar Sama Kak Kori Sama DPR Bukan bongkar Memperbaikin batas Jadi kan Sebenarnya sudah ada Jalur sepeda sudah ada Warna hijau itu Cuma sebagian Di sudut Beberapa Ada pembatas beton Yang dimaksud Sahabat Saron itu Adalah betonnya Yang dibongkar Tanpa Bukan jalurnya Betonnya Berbaiki komunikasinya Sebab saya Banyak baca komentar Pengguna sepeda Itu marah sekali Saya bilang Di pemerintah DKI Dia Oh didukung DKI Sebabkan Jalur sepeda ini Di seluruh dunia itu Diutamakan Bahkan Sangat dihargai Orang pengguna sepeda Di Belanda Di Cina Saya perhatikan juga Diurumatik Gara-gara Pernah orang Bersepeda Ketabrak mobil Ngamuk Di Cina itu Jadi memang Jakarta ini Kita memberi tempat Yang luar biasa Pertama Itu Pengguna jalan Mbak Makanya trotoar Jakarta Tidak hanya Diperpanjang Diperbaiki Diperindah Tapi juga Diperlebar Kalau lihat Jakarta Dalam beberapa tahun Ini program kami Pak Gubernur Dan Pak Sandi Dulu Saya meneruskan Itu sekarang Banyak sekali Trotoar di seluruh Jakarta Kita bangun Bagus sekali Jadi itu juga Betuk Supaya lebih rapi Lebih indah Lebih bersih Lebih baik Tapi yang paling penting Kita Memanusiakan Warga Jakarta Di situ Setelah itu Selain itu Juga pengguna Sepeda Sepeda Kita tingkatkan Panjangnya Lebar Jalur kita perbaiki Tapi itu lebar Itu Dua meter Ya kurang lebih Hampir Bagus sekali Saya dah perhatikan Orang enak sekali Dari sepeda Banyak bang Sekarang orang Sudah mulai Bersepeda Siap bang Saya juga ikut bersepeda Di kantor Ya Kadang-kadang bang Jadi memang kita Diupayakan berpeda Pada waktu-waktu tertentu Kemudian juga Semua bang Jadi kita ini Harus Pemerintah itu kan Harus melayani Harus bijak Harus baik Jadi melayani Semua komunitas masyarakat Sepeda Motor Mobil Kendaraan pribadi Kedepan kita akan Mendorong seluruh warga Itu menggunakan Reputasi umum Atau reputasi publik Kemudian juga Pengguna sepeda Kita tingkatkan Tingkatkan ya Oke Itu bagian Yang saat ini Penting ya Yang dibikin oleh Pemerintah DKI Nah Jadi kita kembali lagi Ke Apalian momen Ulang tahun DKI 494 Tadi sudah Ada Apa namanya Semacam Tadi menari Tapi virtual Apalagi Yang menari Yang akan Diketahui publik Jadi bang Kegiatan-kegiatan itu Nanti ada kegiatan Apa launching Kembali Logo Plus Jakarta Yang beragam Instalasi Mural Dan podcast Plus Jakarta Kemudian ada kegiatan Aksi hemat energi Bang Jadi dalam Hari Lingkungan Dunia Kita ada Ada show Melalui virtual Secara virtual Kemudian ada Pemadaman Lampu Berapa lama Itu kemarin kita lakukan Bang Di bulan Juni Sudah kita lakukan Sekarang nanti ada lagi Jadi semua Berskala besar Ada kolaborasi Pekerja-pekerja Kita berkolaborasi Dengan banyak pengusaha Bang Jadi kita mendorong Para pekerja Untuk berkolaborasi Jadi kita minta Para pengusaha-pengusaha Membantu Memberikan kesempatan kerja Bagi masyarakat Simbol Hematnya energi Dan ini Mengurangi emisi Hari lingkungan Hari lingkungan Itu tanggal berapa Itu Work Evermenday Tanggal 5 Juni Langkah ini Sejak April Bang Oh ini rangkaian Rangkaian sejak April Kita buat kegiatan Terbanyak sekali Sejak April Nanti sampai tanggal 22 Apalagi ini Nanti juga kan Selain kita Ada juga Kegiatan-kegiatan Dengan masyarakat Bang Setiap komunitas Juga bikin kegiatan Besok tanggal 25-27 Ada renung rumpi Di Komunitas masyarakat Banyak banget Itu kan ikutin Prokes Sesuai Harus Berintergerasi Harus Pemerintah tegas Betul Jadi protokol kesehatan Sangat penting Kegiatan-kegiatan Masyarakat Juga banyak Komunitas Semua wilayah Dari tiga provinsi Sampai kelurahan Merayakan Ulang tahun Masih ada penyakpindah Udah gak ada Bang Barong Saya Gak boleh Semuanya Kegiatan-kegiatan Kalau dulu kan Meriah sekali Bang Meriah tuh Menghadirkan orang Sebanyak mungkin Kehubungan Kalau Panjang pinang Dihadirin 40 orang kan Gak apa-apa Boleh karena Seasal Dijaga Prokesnya Ya gak boleh Kan ada ribuan Kita batasi Harus dibatasi Saya pikir Acara-acara Budaya Sekarang Di masa pandemi ini Bahkan berkumpul Dilarang Lebih dari lima orang Masa Tapi Sekarang itu Udah Bang Sekarang itu Semuanya selesai Jam 21 Tidak boleh ada Kegiatan Setelah jam 21 Kemudian Kafe Ya boleh Tapi kan Protokosatan ketat Tidak boleh Dari 50% Kapasitasnya Jamnya diatur Kapasitasnya diatur Kemarin kita sidak Pak Gubernur Kapolda Pak Udam Saya hadir Disitu bersama-sama Udah Banyak restoran Kafe Terpaksa kita tutup Semalam Iya Kemarin malam Kita tutup Sebelumnya Setiap malam Setiap malam Ada operasi kita Setiap malam Setiap malam Setiap malam Mesti tutup Jam 9 Semua kegiatan Berhenti jam 9 Kalau lebih 1 jam Gak apa-apa lagi Gak boleh Gak boleh Jam 9 Teng harus utup Ada yang dengar sanksi Ya Banyak Ditutup atau didenda Dua-duanya Bang Ditutup dan didenda Kita udah Hampir 8 miliar Bang Uang yang masuk Dari hasil denda Alhamdulillah dong Uangnya kembali Buat kepentingan Covid Bang Ya Kembali untuk orang Miskin Kan kita Membagikan juga Masker Dulu di awal-awal Lebih dari 22 juta Kita buat masker Kita bagikan Ya Luar biasa Meminta DKI Berhatiin kepada Pabrik Tugas kita Bang Oke Kita Dari 5,3 triliun Bang Anggaran yang kita Siapkan dan kita Belanjakan di tahun 2020 Kemarin Sekarang berapa Kurang lebih Sang-sama Kita persiapkan Kurang lebih 5,5 triliun Hanya untuk pengendalian Oke Nanti kita Ini Jadi ini Filosofis Ini BKE Bangkit Ini kan Mengandung makna Kita jangan putus asa Menghadapi Sekarang ini Selain itu apa Jadi Jakarta Bangkit Kita harus bangkit Jakarta ini Kota kolaborasi Ibu kota Smart city Yang tadi abang bilang Ini melting point Jadi Semua berkumpul disini Semua budaya Semua suku Semua adat Semua agama Semua profesi Semua perwakilan Negara-negara di dunia Ada di Jakarta Jadi dia sekarang Menghadapi masalah pandemi Yang luar biasa Dia harus bangkit Harus tangguh Dan harus bangkit Dan harus berhasil Oke kita lanjut Tadi Bercerita soal smart city Untukkan smart city Nanti kan instrumen Yang akan dilengkapi Dengan Oleh teknologi digital Mungkin Beberapa tempat Akan Jadi efisien Mungkin Mal-mal Dikontrol oleh Robot Atau apa Dimaksud smart city Jadi semua ini Terkoneksi bang Dengan digital Tidak hanya CCTV yang banyak Semua program kita Aplikasi kita Semua dengan software kita Semua udah ID bang Udah informasi teknologi Semua program DKI ini Ada dashboard kita Dimana sekarang Semua tinggal Pake gadget bang Pake handphone Semua kita bisa lihat Data Perkembangan Semua Untuk kerja Semua sudah Melalui gadget Tidak hanya laptop Komputer Ipad Tapi sudah Masuk di gadget Di handphone kita Semua sudah Terkontrol dengan baik Jadi kalau Mengecek banjir Kemacetan Apapun Kegiatan Masalah Program Covid Apa Sudah sampai Dimana Berapa jumlah Yang dipaksin Berapa jumlah PCR Semua sudah Bisa diakses Langsung Diakses Masyarakat Di Jakarta Sudah pake aplikasi Semua Alhamdulillah Jadi semua Bisa dicek Jadi memang Pemerintah DKI Sudah Betul Mempersiapkan Sudah seperti Kota-kota di dunia Betul Sudah mempersiapkan DKI Sebagai kota-kota Seperti kota dunia Setelah satu Menyiapkan instrumen Smart City Jadi Jakarta sebagai Smart City Jakarta sebagai Kolaborasi Jakarta Kota kolaborasi Kota kolaborasi Kita bekerja sama Semua antara komunitas Semua pengusaha Pengusaha besar Kita libatkan Bahkan ada Isi lepah Pembeli Payback Bayar kembali Jadi para Pengusaha Yang berhasil Selama ini Di Jakarta Kita minta Dia membayar kembalilah Keberhasilan Kesuksesan ini Untuk membantu Sesama Membantu Berbagai program Tenaga kerja Kegiatan CSR Kemudian juga Menyelesaikan Berbagai masalah Terlibat Mengatasi masalah macet Mengatasi masalah Kemiskinan Mengatasi masalah Kebanjiran Pendidikan Kesehatan Berkolaborasi Jadi tingkat Kepudulian masyarakat Di masa covid ini Ternyata Meningkat Solaritas Warga Jakarta Para pengusaha Meningkat Terasa Sekalipun Kita sedang terburuk Ekonomi Tapi mereka Memiliki Perhatian Kepudulian Yang tinggi Terhadap Sesama Ini yang kita Dorong terus Ke Jakarta Tapi hebat Pemerintah DKI bisa Mempengaruhi Komrad Mengajak Komrad Untuk Berkolaborasi Membangun DKI Tertama Mengatasi Kesulitan Pemerintah DKI Bersama Alhamdulillah Alhamdulillah Mereka terlibat Kita Zoom meeting Rutin Kegiatan Mereka terlibat Kem Bandung Membikan masker APD Disinfektan Makanan Baksos Dan sebagainya Dari Menolai Semua terlibat Aktif Mereka juga Mereka punya Kepudulian Jakarta Harus Segera Bangkit Supaya Usaha Mereka Juga Bangkit Kalau Jakartanya Tidak Sehat Mereka Juga Tidak Bangkit Tidak Sehat Mereka 100 Orang Seperti Dulu Dijimbaran Waktu Jaman Swarto Jadi Kita Tidak Memudang Secara Fisik Dulu Dijimbaran 100 Orang Mereka Punya Komitmen Luar Biasa Mereka Terlibat Aktif Jadi Kita Dorong Dari Mereka Supaya Aktif Bantu Sama Biar Bagaimana Berhasilan Mereka Sukses Mereka Dari Seluruh Warga Betul Tanpa Warga Tanpa Keadaan Lingkungan Kita Bagus Mereka Pasti Dia Akan Mencapai Usaha Yang Baik Nah Perkiraannya Sudah Berapa Mereka Terkumpul Dana Untuk Bantu DKI Ada 100 Milyar Kalau Dihitung Itu Mungkin Ada Mereka Terlibat Mereka Para Pengusaha Kalau Dihitung Lebih Dari 100 Mereka Terlibat Mereka Juga Bertanggung Wad Sehadap Karyawannya Terhadap Komunitas Dilingkungan Pabriknya Dilingkungan Kantornya Mereka Harus Merasa Aman Nyaman Saya Pikir Kalau Pemerintah Umumkan Bantuan Sosial Semacam Charity Kolom Merat Ini Di Umumkan Masyarakat Mungkin Mereka Lebih Senang Dengan Transparan Ada Jadi Data Aplikasi Kami Ketahu Mereka Bantu Apa Kepada Siapa Jadi Masyarakat Ada Ada Membagikan Masker Disinfektan Semua Ada Jadi Mereka Harus Mengisi Jadi Kita Bikin Semacam Database Sumpahnya Di Kelurahan Ini Ada Kebutuhan Sekian Di Kecap Di RW Ini Ada Panti Asuhan Disini Ada Panti Jompo Dan Sebagain Jadi Mereka Bisa Menyumbangkan Dengan Membuka Klik Begitu Mereka Tahu Kemana Mereka Harus Memberikan Bantuan Pengusaha Dia Akan Membagikan Hari Ini Seribu Makanan Nasi Bumbus Dia Buka Dia Tahu Kemana Dia Harus Bagikan Mana Yang Membutuhkan Datanya Ada Semua Oke Kita Kembali Sedikit Lagi Ke Acara Ulang Tahun DKI 494 Kita Sudah Ngomong Persiapan Ya Acara Seni Juga Ada Ada Acara Ulara Semuanya Kita Buat Jadi Masyarakat Berkait sama Dengan Pemprov Berbagai Kegiatan Semacam Tontonan Virtual Boleh Juga Ada Orang Wisata Virtual Jadi Ikut Seperti Di Dalam Wisata Jadi Kuliner Kita Mendorong Jakarta Festival Interpreneur Bang Kita Bangun Semua Ini Di Puncak 22 Juni Siapa Nanti Dundang Ya Memang Terbatas Bang Kita Acaranya Terbatas Cuman Ini DKI Gubernur DPRD Mungkin Toko DKI Pidato DPRD Termasuk Ke Nggak Undang Apa Namanya Menteri Menteri Misalnya Nggak Kita Hidup Kita Hindari Kerumunan Pokoknya Apa Harapan Harapan Kita Di Ulang tahun Yang ke 494 Ini Dengan Tema Jakarta Bangkit Kita Bisa Bangkit Dengan Berbagai Masalah Yang Ada Kita Yakin Jakarta Tidak Hanya Kembali Normal Seperti Sebelumnya Bahkan Kita Bisa Lebih Lagi Kenapa Saya Sampaikan Bisa Lebih Karena Kita Sudah Menghadapi Kita Harus Bangkit Jadi Kalau Kita Melalui Satu Ujian Yang Berat Itu Artinya Kita Neklas Neklas Menjadi Lebih Baik Lagi Jadi Ujian Covid Ini Kita Hadapi Dengan Sikap Yang Dijak Yang Baik Kerja Keras Kerja Ikhlas Kerja Tuntas Insyaallah Kita Lebih Baik Lagi Masyarakat DKI Ikut Semua Mendukung Pemerintah DKI Untuk DKI Supaya Maju Jaya Semua Masyarakat Terlibat Bersama Sama Karena Konsep Kita Pemberdayaan Masyarakat Bukan Semua Top Down Justru Bottom Up Kita Ingin Mendorong Masyarakat Berpartisipasi Masyarakat Beri kecepatan Seluas-luasnya Kita Berdayakan Masyarakat Jakarta Milik Masyarakat Milik Warga Milik Kita Semua Minik 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 Minik